hai oke kawan berjumpa lagi di channel saya Putra Rahyuda tentunya dengan topik yang sama yaitu bonsai kelapa Oke sebelum lanjut silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya dengan begitu kawan-kawan bisa terus mengikuti perkembangan video saya selanjutnya nah oke untuk di video kali ini saya akan mengatasi di becah batok masal pada bonsai kelapa nah simak terus videonya apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama kita menyiapkan kopi dia setelah itu kita siapkan lem kemudian selanjutnya kita langsung melakukan proses pengalaman pada batok yang retak dengan cara memberi serbuk kopi pada bagian retakan batok bonsai kelapa nah setelah semua bagian retakan batok rata dengan serbuk kopi selanjutnya kita lakukan proses pengalaman selamat menikmati 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 bagian batok yang retak dan untuk penanganan pecah batok tidak cukup sampai disini selanjutnya kita akan menuju ke proses pengecatan nah untuk proses pengecatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pecah batok lagi selain itu proses pengecatan ini juga bertujuan untuk mempercantik tampilan dengan catatan cat yang dipergunakan berwarna sedikit agak gelap itu tujuannya untuk menyamari bagian-bagian batok yang retak setelah proses pengeleman nah oke kawan ini dia hasilnya setelah dilakukan pengecatan pada batok yang retak dan semoga video kali ini bermanfaat buat kawan-kawan ku semua jangan lupa cukup terus channel ini ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati